Cara Mencari Smartphone Hilang Smartphone merupakan perangkat yang sudah sangat sulit untuk dipisahkan dengan aktivitas manusia sehari-hari. Bahkan beberapa pembendanya rela untuk terus menggenggam perangkat tersebut, baik karena tentutan pekerjaan ataupun karena memang sudah aneh jika harus berpisah dari smartphone. Pun demikian, smartphone masihlah berupa benda yang terpisah dari manusia. Resiko hilangnya perangkat tersebut masihlah sangat besar. Dan ketika sudah hilang, penggunanya dijamin akan kebingungan serta memendam rasa kesal. Terlebih jika perangkat tersebut belum dilengkapi dengan aplikasi yang mampu mempermudah mencarinya dikala hilang. Setiap sistem operasi yang ada di smartphone saat ini telah dilengkapi dengan fitur pencari yang memanfaatkan GPS. Kamu cukup melakukan berapa langkah yang tepat untuk mencari perangkat yang hilang. Berikut rangkuman langkah-langkah yang dimaksud sesuai dengan jenis sistem operasi smartphone yang saat ini paling banyak digunakan, yaitu iOS dan Android. iOS Bagi kamu pengguna perangkat berbasis iOS atau perangkat keluaran Apple, nampaknya cukup beruntung. Perangkat yang hilang tidak akan pernah bisa digunakan ketika hilang karena mewajibkan penggunanya untuk memasukkan password. Dan jika dilakukan faktori reset, perangkat akan meminta otentikasi berupa Apple ID. Sehingga keamanan data di dalamnya akan sangat terjamin. Bagi kamu pemilik perangkat iOS, sangat diwajibkan untuk selalu mengaktifkan fitur pelacak di dalamnya. Untuk dapat mengaktifkannya, kamu cukup memindahkan posisi bar, find my iPhone, iPod ke posisi on. Ketika perangkat hilang, kamu cukup mengunjungi situs iCloud dan masukkan Apple ID kamu, lalu pilih menu find my iPhone. Secara otomatis lokasi dari perangkat kamu akan ditunjukkan lengkap dengan nomor e-mailnya. Android Para pengguna Android seringkali dinilai sebagai pengguna perangkat yang paling diincar oleh pencuri smartphone. Hal tersebut disebabkan oleh kemudahan jenis perangkat tersebut untuk kisuh supi oleh yang bukan penggunanya. Namun, hal itu bukan berarti perangkat Android tidak dibekali dengan fitur pencarian yang memudahkan penggunanya ketika perangkat terkait hilang. Setiap kali mengaktifkan perangkat Android yang baru saja dibeli, untuk kamu ditugaskan untuk memasukkan akun Google atau Gmail. Nah, akun itulah yang bisa dimanfaatkan untuk mencari perangkat yang hilang. Saat perangkat tersebut hilang, silakan mengunjungi situs Google melalui browser kamu. Masukkan akun Gmail atau Google kamu yang terdaftar di dalam perangkat. Jika sudah, kamu akan disajikan dengan sebuah peta yang akan menunjukkan lokasi terkini dari perangkat. Selain itu, terdapat pula pilihan untuk menyembunyikan lokasinya, menguncinya, sehingga tidak bisa dibuka dengan mudah atau bahkan menghapus seluruh data yang ada di dalamnya. Jika cara tersebut dirasa menyusahkan, maka silakan menggunakan aplikasi. Aplikasi yang dimaksud adalah Android Davis Manager. Langkah-langkahnya pun serupa, yakni dengan memasukkan email yang terdaftar di dalam perangkat. Pilihan yang tersaji di dalamnya pun serupa, seperti menyembunyikan lokasi, menghapus data hingga menguncinya. Pengguna perangkat pun tidak jauh beruntungnya dengan perangkat iOS. Pasalnya Android yang berbasis open source memungkinkan pengguna untuk menginstall aplikasi pihak ketiga, dan tidak hanya mampu mencari perangkat, namun juga mampu menangkap wajah non-pengguna yang mencoba mengakses perangkat tersebut melalui kamera depan. Salah satu aplikasi yang direkomendasikan adalah Cerberus Anti-Deaf. Aplikasi tersebut dapat diundung melalui toko aplikasi Google Play Store. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!